halo assalamualaikum kembali lagi di gemar berkebun teman-teman kali ini kita mau petik petik ini dia daun cincau ya teman-teman ini daun cincau nya tumbuhnya di pinggir pinggir pagar no adik terus eh pagernya itu ditanam dengan ini ya teman-teman ya Nah ini dia apa ini coba tereng ini bunga kenanga bunganya wangi banget ya bunga kenanga nah ini nah ini ya temen-temen ya sincau nya merambat di pohon bunga kenangannya banyak banget ya sudah ke campur-campur di sini bunga kenangan ini bunganya wangi banget loh kalau sore-sore angin sepoi sepoi Wow kita duduk di teras itu sampai ke ciuman ya dan nanamnya bunga kenangan ini gampang banget ya temen-temen kita potong aja batang yang agak agak tua gitu nah kayak gini ini bisa nih ini bisa di kita potong langsung kita tuncepin ke polybag atau langsung ke tanahnya juga boleh tuh nih nanti dia bisa tumbuh ya namanya distek gitu jadi gampang banget tumbuhnya pohon bunga kenanga ini ya kapan-kapan saya tunjukin deh hasil setekan saya ya ini kemarin sebagian saya tebang juga pohonnya karena udah rimbun banget terus udah banyak eh dirambatin sama pohon cincau gini apa cincau ya jadi saya tebang saya kurangin lagi batang-batangnya dan sebagian udah saya tuncepin ke pinggir-pinggir pagar yang lain ya Oke lah kita langsung aja nih petik-petik daun cincau nya nanti kita mau bikin cincau ikutin terus ya temen-temen ya keseruannya ya yuk kita petik-petik adik enggak tolongin di nah ini sampai subur banget nah setu biasanya gitu temen-temen ya kalau cincau ini karena memang batangnya merambat jadi saya tanam di pinggir-pinggir pagar dan kalau kita mau panen tinggal pagarnya itu kita kepras aja pagar-pagarnya ya ini hati-hati juga ya temen-temen ya jangan sampai daunnya nanti bunga kenangannya kita petik ya Hai 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 Oke, nyamain pintu adik Dan daun cincau ini Tumbuhnya gampang Terus Cepat lagi ya Produksi daunnya itu cepat banget Apalagi kalau kita kepras gini ya teman-teman Terus dia akan Tumbuh cabang baru Dan Produksi daunnya Nambah lagi gitu Hati-hati Jangan sampai Salah petik ya Selamat menikmati 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 satu bulan gitu nanti sudah keluar akarnya dan kita potong terus kita tanam lagi di tempat yang lain itu ya teman teman gampang banget insya Allah deh kapan kapan saya bikin tutorialnya cara memperbanyak cincau ya gampang banget dan ini bisa recommended banget kalau kita jadikan tanaman di kebun kita karena kalau cincaunya banyak gitu ya jadi kita bisa petik kapan aja kita bisa panen kapan aja dan bikin minuman cincau yang seger kapan aja kita mau karena memang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita kesehatan anak-anak kita ya teman teman dan kenapa saya milih cincau yang ini yang hijau ini karena cara pengolahan itu gampang banget teman teman gak pakai ribet ya tinggal kita remas remas aja sudah dapat cari cincaunya oke teman teman sekian dulu vlog petik-petik cincau kali ini ya nanti seolah kalau sempat saya bikinkan tutorial cara muda bikin cincau sari cincau oke lah ya teman teman sekian dulu dari gemar berkebun jangan lupa di like di komen dan di subscribe juga terus di share sebanyak-banyaknya kalau teman kira-kira bermanfaat ya oke sekian dulu wassalamualaikum bye 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 Terima kasih.